Mengungkap khasiat dan bahaya bunga kitolot yang jarang orang tahu. Bunga kitolot memang memiliki sejumlah khasiat. Namun, Anda harus berhati-hati sebab tanaman yang satu ini ternyata juga menyimpan bahaya fatal. Simak selengkapnya pada video berikut ini. Kitolot adalah tanaman obat yang mempunyai tangkai bunga yang panjang. Mahkota pada bunganya berbentuk bintang berwarna putih bersih. Tanaman bernama Latin Laurentina longiflora ini juga dikenal dengan nama bintang lima atau kembang jangar. Orang kerap menyebut kitolot sebagai kitolot atau bunga katarak. Kitolot sendri merupakan tubuhan liar yang biasa ditemukan di rawa-rawa, semak-semak, pinggir jalan, dan tempat umum lainnya. Kandungan tanaman kitolot Kandungan dari ekstrak daun kitolot antara lain Alkaloid Flavonoid Saponin Sedangkan bagian bunganya mengandung Alkaloid Flavonoid Saponin Tanin Alkaloid adalah zat yang sifatnya mampu menghambat laju pertumbuhan bakteri Flavonoid berperan sebagai antioksidan dan antibakteri Saponin sendiri merupakan zat yang dapat meningkatkan permeabilitas, kemampuan untuk meloloskan sejumlah partikel, memberane sehingga terjadi hemolysis atau pecah sel Sedangkan tanin adalah antibakteri Hasiat bunga kitolot 1. Kesehatan mata Bunga kitolot banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai penyembuh masalah kesehatan mata Bunganya juga banyak dijual dalam bentuk tetes mata untuk menyembuhkan berbagai gangguan mata, seperti Mata silindris Rabun dekat Rabun jauh Katarak Nyeri dan perih pada mata Cara menggunakannya Ambil beberapa bunga kitolot hingga ke pangkal tangkai bunga Rendam bunga dalam air bersih selama beberapa menit Teteskan air dari ujung tangkai bunga ke mata sebanyak 2-3 tetes Namun demikian, manfaat bunga satu ini kerap diperdebatkan Jika Anda mengalami sakit mata, sebaiknya berkonsultasi ke dokter spesialis mata terlebih dahulu, pasalnya banyak pula yang mengaku malah merasa makin sakit mata setelah menggunakan bunga kitolot 2. Bunga kitolot meringankan sakit gigi Bunga kitolot juga dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit gigi Kitolot dapat mengobati gejala-gejala yang biasanya terjadi saat sakit gigi, seperti sulit tidur, pusing, dan nyeri Caranya, tumbuk dua lembar daun kitolot hingga halus dan letakkan ke dalam gigi berlubang Tapi, perlu diingat kalau cara ini hanya dapat sebagai penghilang rasa sakit saja Untuk mengobatinya, Anda tetap harus ke dokter gigi 3. Menyembuhkan gejala asma dan radang tenggorokan Daun kitolot juga berhasiat untuk menyebuhkan asma, radang tenggorokan, dan bronkitis Caranya, rebus dua sampai tiga daun kitolot yang masih bersih Kemudian, saring dan minum air yang telah disaring, minum sebanyak dua kali dalam sehari 4. Daun kitolot sebagai antibiotik Daun kitolot dapat berperan sebagai antibiotik alami untuk luka ringan seperti lecet atau robek Caranya dengan menumbuk dan membalurkannya pada luka dan sekitarnya Cara ini tidak dianjutkan untuk luka berat seperti luka sobek yang dalam Sebab, daun yang tertinggal di dalam luka bisa menyebabkan infeksi 5. Dapat sembuhkan kanker Daun kitolot juga dipercaya dapat menyembuhkan kanker Caranya dengan merebus tiga lembar daun kitolot yang masih menempel di batangnya, hindari pangkal batang Rebus daun dalam lima gelas air bersih Biarkan menguap hingga hanya menyisakan satu gelas air saja Minum air ini satu kali sehari Karena rasanya tidak enak, air ini tidak harus langsung dihabiskan Minum sedikit demi sedikit secara perlahan Bahaya bunga kitolot pada mata Meneteskan air rendaman kitolot ke mata secara berlebihan dapat mengakibatkan iritasi Jika terus diteteskan maka dapat mengakibatkan kebutaan Efek samping bunga kitolot dapat muncul akibat Penggunaan terus-menerus dalam rentang waktu yang berdekatan Tingkat kebersihan tanaman yang buruk Kondisi kesehatan mata yang tidak bisa menerima zat kimiawi dalam bunga tersebut Bunga kitolot mengandung zat-zat kimiawi seperti alkaloid, saponin, flavonoid, dan felifenol Yang memiliki efek samping jika terus-menerus diteteskan ke kornea mata Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!